Sejak bulan Mei lalu, Rumah Sakit Haji Badarudin Kasim resmi menjadi rumah sakit berakreditasi bintang 1 berstatus lulus perdana. Akreditasi tersebut ditetapkan setelah melalui berbagai proses penilaian dan ditegaskan langsung oleh Direktur RSUD Haji Badarudin Kasim, Dr. Mastur Kurniawan saat ditemui di ruang kerjanya cuma tadi. Untuk itu, saat ini pihak Rumah Sakit Haji Badarudin Kasim terus melakukan upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Terlebih saat ini pelayanan rumah sakit yang masih dalam proses transisi, perpindahan pelayanan bertahap dari rumah sakit lama ke rumah sakit yang baru. Saat diwancarai Direktur RSUD Haji Badarudin Kasim, Dr. Mastur Kurniawan menjelaskan, akan ada rencana pembangunan infrastruktur untuk sejumlah pelayanan yang saat ini masih berada di rumah sakit lama. Proyek tersebut dilakukan oleh Dinas Kesehatan pada bulan Juli mendatang. Masih bintang satu, ya berarti masih bintang satu, kalau untuk paripunan ya sekitar bintang empat lah. Itu perdana, kenapa? Karena memang rumah sakit kita masih dua, sehingga kita kan belum terkumpul. Yang masih tertunggal di rumah sakit lama itu kan masih ada kelas Irna, Ruang Pedar, Ruang Persalin, Okah, sama Nicu. Itu memang kita harapkan pembangunan nanti yang akan dilaksanakan di dalam kesehatan sekitar bulan, mungkin kalau nggak salah ya bulan Juli, itu bisa dilaksanakan. Sehingga mungkin-mungkin sebelum Desember sudah diserahkan, sehingga itu yang nanti akan kita bisa pindah ke rumah Irna. Karena memang kita masih terpisah tadi, tenaga jika kita terpisah, sehingga fasilitas jika kita belum terkumpul. Sementara dari segi pembenahan, sejumlah ruang pelayanan yang masih berada di rumah sakit lama akan dipindahkan secara bertahap. Perpindahan secara bertahap direncanakan selesai sebelum akhir tahun 2019. Purnama Sari, TV Tabalong, melaporkan.